Kalau kamu mau membuat studio game kamu sendiri dan mulai mencari founder seperti apa sih komposisi skillset yang dibutuhkan dan pembagian tugas dari founder-founder tersebut ketika kita berpikir untuk membuat studio game kita sendiri berarti mindset-nya adalah kita sedang ingin ber-entrepreneur atau membuat perusahaan dan di awal ketika kita memulai, mungkin kamu bisa memulai dengan sendiri atau kamu mencari nih founder untuk melengkapi tim awal kamu lepas dari mau sendiri atau dengan co-founder ini adalah kira-kira skillset yang harus dimiliki dari para founder tersebut untuk mendirikan sebuah studio game Kalau di startup kita mengenal ada istilah hacker, hustle, dan hipster ya mungkin di studio game gak jauh beda tapi kalau di pengalaman di Arsenisia kita membagi jadi ada 3 peran yang kebetulan karena founder kita cuma 2 jadi 3 peran itu ya kita bagi berdua perannya apa aja? yang pertama adalah oversee production jadi kita harus memastikan harus ada founder di dalam studio game yang punya kemampuan untuk memastikan produk yang dikerjakan itu bisa ter-deliver dengan baik, kualitasnya bagus, dan tepat waktu jadi basically orang ini harus punya background project management dan tahu siklus dari pengembangan video game jadi kalau di Arsenisia, role ini dipegang sama co-founder ku kemudian yang kedua, ini adalah role yang cukup jarang ada di studio game yaitu yang lebih ke arah eksternal dan business development karena gimana pun juga, kalau kamu misalkan self-publish kamu perlu memastikan game kamu sampai ke media kamu perlu engage dengan players-players kamu datang ke event-event, atau kalau misalnya dalam konteks pengembangan bisnis mencari publishers, mencari funding, mencari investor harus ada orang yang punya presensinya lebih banyak keluar yang kalau di Arsenisia, role itu lebih banyak aku yang pegang kemudian role ketiga, yang lebih memanage operasional dari perusahaan karena bagaimanapun, kita perlu memikirkan yang namanya legal, HR, administratif, pajak, finance kita harus memikirkan jam kerja, harus memikirkan cuti karyawan harus memikirkan asuransi, BBJS kerana kerjaan, BBJS kesehatan banyak yang mesti dipikirkan juga sebenarnya yang terkait dengan operasional sehari-hari nah kalau dari Arsenisia, role itu belum ada satu orang khusus yang menghandle jadi aku bagi dua tugas itu dengan co-founder ku dan aku rasa ini format yang cukup banyak studio game di Indonesia juga pakai ya jadi memang ada yang lebih banyak keluar dan business development tapi memang ada yang lebih fokus di dalam, contohnya kalau di Toge mungkin Chris lebih banyak keluar Joe lebih banyak di dalam atau kalau di Gambir, Safik yang lebih banyak keluar co-founder yang lain lebih banyak mengurus operasional perusahaannya nah memang sebagian besar studio game di Indonesia ini kalau kita ngomong membuat gamenya sepertinya sudah banyak nih capability-nya tapi role untuk lebih ke bisnis dan eksternalnya ini yang kayaknya kita perlu lebih banyak lagi nih studio game di Indonesia punya role ini semoga studio game-studio game lokal kita bisa semakin kuat secara bisnis jadi nggak cuma sekedar bisa bikin game yang bagus tapi juga bisa nge-grow company-nya dengan sustainable semoga bermanfaat